Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo soal YouTube-nya semuanya jumpa lagi channel Mei dan Raku ini tidak bahan kita sekarang udah ada sebuah kamera Smart WiFi di kamera pintar terlebih dikenal dengan IPcam atau bilang atau juga ada yang bilang CCTV jadi ini adalah kamera ada pemantau security camera dengan menggunakan WiFi jadi kita lihat spesifikasinya ini adalah menggunakan aplikasinya V380 Pro kemudian dayanya itu 5 volt DC 1 sampai setengah ampere untuk konektivitasnya itu adalah 2,4 gigahertz tapi ini spesifikasi yang dibawahnya tidak sesuai ya bisa dilihat nah lebih sesuai pada yang ada pada label jadi ini adalah jenis snowman cam ini karena bentuknya seperti snowman atau boneka salju jadi itu udah bilang snowman dan ini fitur-fiturnya sudah bisa wireless 2-way audio diatonic vision kemudian close toric multi-user kemudian human detection jadi bisa membaca gerakan tubuh manusia jadi kita buka aja kira-kira paket pembeliannya apa aja yang ada di dalam jadi ini ada sebuah kotak kita buka kemudian ini kameranya kameranya warna kayak boneka salju eh dalamnya udah kosong tidak ada user manual dan ini kotaknya kita lihat isinya oh disini user manualnya ada di sini untuk V380 langkah-langkah instruksinya ada bahasa Chinese dan bahasa Inggris bisa dipahami kemudian kita dapat apa ini ini kabel kabel USB ini masih micro USB kemudian ini adaptornya 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 jenisnya universal ya nggak ada merek ini hanya 1 ampere adaptornya 1 ampere kemudian kita juga dapat bracketnya dan viscer ada viscer 2 dan bracket untuk bracketnya sistem pengunci ulir jadi ini terlihat lebih berbeda jadi ini seperti baut udah lepas juga bagian pinggirnya mungkin kurang terkunci oke jadi pasarnya disini jadi bracketnya support untuk beberapa kamera yang juga menggunakan mounting jenis ulir kemudian untuk kameranya sendiri itu lensanya di depan kemudian ini speakernya untuk keluar audio ini ID untuk passwordnya jika menggunakan access point kemudian ini soket untuk power dan ini soket untuk LAN jadi jika ingin menggunakan kabel LAN atau kabel internet itu bisa menggunakan colok ke sini kemudian di bagian bawah dari kamera itu juga ada soket short memory dan tombol reset oke kemudian untuk memory saya akan menggunakan memory sendis Mac Endurance yang dikhususkan untuk kamera CCTV atau security camera kemudian juga untuk dash cam jadi warnanya putih dan mampu menyimpan sampai 15.000 jam tapi ini enggak enggak selalu pasti ya ini juga tergantung kualitas dari kameranya yang mau menyimpan HD HD atau Full HD tuh baru mungkin ini 15.000 ini mungkin hanya HD ya standard definition karena ini hanya 32GB ini langsung kita uji aja dan ini saya buka dulu memory-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita colok memory-nya di bagian bawah kameranya oke pas posisinya dan oke jadi agak sedikit susah ya memasang memory card-nya karena juga enggak mengunci karena kalau dia masih nonjol itu pas dikebawahin dia akan mandat jadi harus bantu pakai ujung gunting untuk memasuk ke dalam ya agak sedikit minusnya itu sih aja enggak susah pasang memory dan kita coba menyalakan kamera ini saya pakai adapter bawaannya karena ini mau saya pasang ke CCTV atau kamera pengawas di rumah saya yang sebelumnya pernah saya bikin power supply sentralnya yang menggunakan adapter 4A dan betulnya ini cuma 1A jadi udah kepasang 2 berarti memang cukup 1A posisinya kita coba aja kira-kira masih sanggup enggak ya ngangkat power supply-nya oke langsung kita colok aja bagian belakangnya kamera is starting please wait oke kamera ini udah mode stand by dan dia minta kita untuk mengkonfigurasi menggunakan aplikasi V380 nah disini saya udah nyiapkan aplikasi V380 karena saya udah terinstall juga karena saya cuma mesti menambahkan kamera satu lagi jadi kita buka aja V380-nya oke skip aja iklan nah disini udah ada dua kamera yang terhubung jadi ini ini kita bisa tambah kamera lagi jadi nanti kita tambah kemudian add camera dan muncul scan barcode kita scan barcode yang di bawah dari kamera tersebut seperti ini seperti ini nah dia akan otomatis meminta passwordnya ini wifi-nya mau terhubung di mana kemudian passwordnya apa kita bisa pilih sebenarnya ada pilihannya banyak karena ini gak mungkin saya pilih ya ini udah wifi dari rumah kemudian kita lakukan konfirmasi aja dan dia akan minta kita meng-scankan posisinya ke lensa kamera dari smart camera tersebut oke itu tandanya dia udah ngebaca nah jadi udah complete posisinya dan kemudian kita tekan from voice scanning successful nah ini kita bisa pilih atau kita bikin sendiri nama kameranya apa saya mau bikin gudang aja oke finish oke kita bisa simpan key recordnya dari kamera IPcam atau smart camera ini ke storage kita oke setelah ada armet dan kita cek kualitas videonya oh dia minta password dulu jadi untuk V380 ini setiap kamera terhubung dia rusakkan di password dulu saya mau inter password dulu oke nah ini udah terhubung teman bisa lihat tampilannya seperti itu nah itu adalah panel yang mau jadi supply dari kamera ini yang kemarin saya bikin oke kita bisa atur mau putar kiri putar kanan mau ke atas mau ke bawah oke mentok cuma sampai disitu kita putar oke jadi untuk resolusi kamera emang kurang bagus ya kurang jernih nah ya ini namanya juga kamera di bawah 250 ribuan begitu berharap banyak oke nah nah untuk motion detector itu pergerakan objek di depannya itu seperti ini kita bisa ambil replay tapi biasanya dia itu delay delay-nya itu 5 menit 5-10 menit jadi emang saat ini belum ada record-nya nah emang delay prosesnya sekarang itu 1.19 berarti sekitar 1.30 atau 1.25 itu baru tersimpan di memory card-nya nah jadi sebelum dia mulai melakukan penyimpanan sebaiknya kita format dulu kita masuk ke setting kita format dulu memory card-nya jadi agar memory card-nya menyesuaikan dengan sistem pada smart TV tersebut kalau kita ambil recording setting pasinya 100% kemudian kemudian format SD card oke kita tunggu dia masih formatting dulu oke dan itu udah formatting udah complete nah sekarang kita buka lagi untuk pengaturannya disini ada alarm udah recording dan snapshot dan disini kita bisa tampilkan ketiga kamera langsung seperti itu ini memang loading-nya agak sedikit lama oke udah muncul dan tetap berbesar oke ini kita bisa memunculkan memunculkan ada tiga kamera yang terhubung dan kalau kita mau gerakan yang pindah ke yang satu bisa muncul saya mau gerakan yang di luar ini luar akan bergerak saya mau gerakan yang di dalam kita ambil kita ambil tanah panahnya dia akan bergerak oke kalau yang ini emang bukan tipe yang bergerak tapi ini statis kamera statis ini pencahayaan gak kurang jadi dia ditang putih kemudian kita balikin lagi posisinya ini bisa ke single screen oke jadi kita bisa geser-geser seperti ini nah oke oke ini dia juga bisa cek dengan gestur gestur tangan kita stat dia full screen kemudian disini ada preset PTZ ini kita bisa atur presetnya ini misalnya calibration ini dia akan melakukan kalibrasi seperti itu dia akan menggerak sendiri untuk mengkalibrasi posisi dari kameranya oke kemudian inversion ini posisinya akan membalik nah seperti itu jadi posisinya terbalik jadi kalau mau posisi kameranya bikin kayak gini baru dia akan kelihatan jelas inversion tadi jadi posisinya kebalik dia akan kebalik juga tapi kalau teman-teman posisinya taruh di atas meja atau di tempat yang datar seperti ini dengan posisi di atas dia akan kebalik itu jadi kita inversion lagi kemudian motion track motion track track ini saya aktifkan jadi dia akan melakukan pergerakan nah lihat putar ini posisinya bisa putar ke sini oh bisa oke kita paksa dia motion ikuti gerakan tangan ayo sini 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 bagus dia akan bergerak mengikuti tangan saya oh ke atas ke atas nah gitu jadi kayak gini oke ke atas bagus kayak anjing ya nurut oke bagus pintar good job oke turun bawah lagi gimana nih oke dia macet dia ngambek 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 oke kameranya ngambek gak mau turun nah kita matiin dulu kita posisi manual aja kameranya ngambek dan untuk settingan tadi udah kita format dan kita lihat settingannya oke untuk password ini device time udah ngikuti zona Indonesia kemudian alarm setting ini alarmnya saya on kan off kan jadi alarm ini hanya akan berfungsi jika pada area ini jadi kalau kita tidak mau ada area jalan kayak gini kan nah posisi disini ini jika ada tangan ataupun gerakan dia gak akan bunyi nah kita coba oke sampai disini belum bunyi kan mari masuk ke sini harusnya sih dia bunyi belum bunyi juga ini gagal alarmnya nah itu kalau bunyi alarmnya jika benar-benar kedeteksi tapi ini gak berhasil kedeteksi alarmnya ada alarmnya tadi saya aktifin gak ya coba lihat lagi settingannya alarm soundnya gak nyala alarm period all day oke alarm rayanya oke jadi alarm masih ke ujung ternyata ya belum juga berfungsi itu alarmnya oke kita skip dulu kemudian itu jadi pas di sini gak delay ya kita coba tes disini coba sampai disini nah kita matikan dulu alarmnya oke selanjutnya kita matikan dulu alarmnya karena yang terjuakan mengganggu bunyinya oke kemudian lanjut di settingan ini recording ini recording setting udah kita bahas dan kita bisa memilih SD atau SD penyimpanan jika teman-teman mau lebih banyak ke pasar penyimpanan tinggal aktifkan di versi SD kemudian jika ingin merekam 24 jam aktifkan continuous recording tapi hanya jika ada pergerakan di depan kamera aktifkan hanya event recording seperti ini jadi dia akan terus merekam 24 jam ini kita kita matikan jadi lebih kalau saya pribadi lebih suka di event recording karena juga untuk menghemat memori tersebut oke kemudian untuk masih di settingan ini ada PTZ speed setting jadi PTZ speed setting ini adalah untuk melihat mengatur kecepatan dari kepala atau putaran dari kamera tersebut ini saya turunkan vertikalnya saya turunkan cepatannya kita masuk lagi ke kamera jadi vertikalnya itu atas dan bawah ya posisi kayak gini kayak gini itu akan sedikit melambat ini koneksinya agak terganggu maaf sedikit nah itu agak delay dikit ya posisinya kita coba turun ke bawah nah kalau si internetnya juga lagi lelet nah dan agak sedikit lambat gitu turunnya pelan banget nah ini yang ini lebih baik kalau orangnya mau bersabar sih gak apa-apa ya mau kasih di cepatan 1 juga gak apa-apa bisa lebih suka di kecepatan medium oke lanjut untuk settingan selanjutnya itu adalah auto patrol auto patrol ini akan otomatis patroli kita bisa setting posisinya dimana saja dia akan patroli di jam-jam tersebut tapi gak mungkin saya setting sini dan kemudian ini adalah settingan event jadi teman-teman bisa dengarkan kalau saat dia start up itu biasanya ada bunyi seperti ini saya coba matikan dulu kameranya oke kameranya sudah mati jika saya nyalakan nah akan muncul suara cewek seperti itu jadi kalau seandainya di luar akan ketahuan posisi kameranya dimana nah dia akan bersuara nah jadi from the advanced setting kebut harus dimatikan jika teman-teman ingin mematikan suara yang ganggu kayak tadi itu oke saya buka lagi jadi di aplikasi jadi di aplikasi V380 itu juga disediakan namanya cloud recording jadi gak perlu capek-capek mau cari cloudnya dimana jadi cloud recording ini jika teman-teman gak mau pakai yang namanya memory card teman-teman bisa menggunakan jasa atau sewa cloud recording yang telah mereka sediakan jadi kebetulan mereka lagi ada diskon itu 0,01 kita bisa lihat berapa biaya cloud recording ya nah untuk trialnya itu 10 hari dikasih 0,01 tapi karena kita ada diskon ada voucher kalau gak salah itu kita bisa ambil vouchernya ini gratis yaitunya kemudian yang basic ini satu device dengan kepasan 16GB hanya merekam selama 20 hari jika lifetime-nya 99 jadi udah ada dikasih pilihan untuk sewa cloud-nya ini 299 atau 300 dolar selama 160 hari atau sekitar 3 bulanan 3 bulanan lebih 10 hari tapi disini saya kebetulan lagi main-main apanya juga untuk promo itu ada dapat hadiah seperti ini reward center dan saya udah ngumpulin poin juga jadi saya bisa ini poin saya itu 758 saya bisa tukar 15 hari untuk cloud recording kita coba aja saya coba redem vouchernya 15 hari dan ini dapat cloud recording gratis 15 hari saya gunakan nah sudah muncul voucher yang tadi saya claim jadi tinggal kita lakukan manage dan ini udah dapat 100% storage 15 hari jika mau kita perpanjang itu kita harus bayar sewanya ya sewanya yang tadi itu yang saya bilang tadi kalau gak mau kita bisa stop aja untuk device-nya kebetulan masih kosong jadi untuk aktifin masuk ke device management kemudian activate kita bisa pilih yang mana mau kita aktifkan yang untuk masuk ke cloud story karena bisa dikasih cuma satu device delete amat ya kita ambil di teras aja karena lebih banyak pergerakan di sana oke ini dia akan proses untuk device yang disebut oke kita konfirmasi oke jadi ini secara otomatis cloudnya sudah aktif untuk bagian teras oh ya ada satu lagi yang masalah penyimpanan ya untuk penyimpanan bentar oke masalah penyimpanan tadi memory card pada kamera yang telah saya pasang ini kita lihat di replay kemudian ambil micro SD card nah sudah lebih 5 menit nah ini bisa kita lihat event-event yang terjadi selama proses perekaman nah itu yang saya gerakan tangan di atasnya jadi dia memang tempat-tempat kayak gini jika ada hanya ada event atau ada kejadian pada kamera tersebut atau ada pergerakan jadi ini semua pergerakan dibacanya jadi dia mau apapun yang bergerak di depannya mau hanya handphone mau hanya serangga itu akan dibaca dan direkam kemudian yang ini ini gak ada fitur lampu atau apapun jadi itu lebih baik digunakan di gudang aja dan ini speak ini kita mau bicara dua arah dengan lawan bicara kita yang di depan kamera itu bisa ya mungkin sekian dulu review saya mengenai kamera yang berjenis snowman terima kasih telah menonton semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari security camera atau smart camera untuk rumah ataupun untuk kamar atau kontrakannya jadi ini khusus untuk indoor jadi tidak bisa ditaruh di luar ruangan ya terima kasih setelah menonton video saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati